Profil Guru Soekarno Putra, nasib rumah mewahnya akan disita paksa Rumah mewah milik Guru Soekarno Putra senilai ratusan miliar rupiah di kawasan Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dijadwalkan akan disita paksa atau dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 4 Agustus 2023 mendatang. Eksekusi dilakukan setelah Guru Soekarno Putra yang merupakan anak proklamator RI Soekarno dan Fatmawati kalah dalam sengketa melawan Susi Angkawijaya terkait kepemilikan rumah yang selama ini ditinggali Guru. Guru Soekarno Putra lahir di Jakarta pada 13 Januari 1953 dengan nama lengkap Muhammad Guru Iryanto Soekarno Putra. Guru merupakan anak bungsu dari pasangan Presiden Soekarno dan Fatmawati, juga merupakan adik kandung dari Megawati Soekarno Putri. Kini Guru Soekarno Putra aktif sebagai politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Guru Soekarno Putra mengenyam pendidikan dasar hingga menengah di Cikini, lalu menempuh pendidikan S1 Ilmu Administrasi Negara STI AMI dan tamat pada tahun 2008. Tak berhenti di situ, Guru Soekarno Putra melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan menyelesaikan pendidikan S2 Manajemen SDM di ST Manajemen PANI 2010. Pada 2012, Guru Soekarno Putra menyelesaikan pendidikan S2 Ilmu Administrasi Publik dari STIA. Sejak kecil, Guru Soekarno Putra telah memiliki ketertarikan terhadap dunia seni. Guru Soekarno Putra mengasah bakat di bidang tari dan dunia musik serta sempat mendirikan grup kesenian Indonesia yang bernama Gencar Semarak Perkasa atau GSP Production. Sebelumnya, Guru juga pernah membentuk suara Mahardika. Selain itu, Guru Soekarno juga pernah mendirikan grup musik bernama Guru Gipsi dan Genk Pegang Saan bersama Kinan Nasution, Abadi Susman, dan Krishil. Meski begitu, pemilik nama lengkap Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra ini sebenarnya memiliki jejak di dunia politik. Dia tercatat pernah aktif sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun, masyarakat kadung lebih mengenal kiprah pria kelahiran 13 Januari 1953 ini di panggung seni, terutama musik. Dia tercatat menjadi anggota DPR selama 6 kali atau 6 periode berturut-turut. Guru menjadi anggota DPR pertama kali pada 1992 hingga 1997 dan masih menjadi anggota DPR pada periode 2019 hingga 2024. Dia menjadi anggota DPR periode 2019 hingga 2024 dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan daerah pemilihan Jawa Timur 6. Saat menjadi seorang anggota DPR, Guru juga kerap melontarkan kritik kepada pemerintah. Pada 2013 misalnya, dia pernah mengkritik pemerintah lantaran fasilitas kesenian yang menunjang di dalam negeri. Salah satunya adalah gedung pertunjukan seni yang belum mampu menampung penonton dalam jumlah besar. Ketika itu, pada awal acara perapagelaran seni bertajuk Sri Mimpi Indonesia, Guru menunturkan mengalami kendala dalam proses persiapan pagelaran. Dari kendala yang ada, salah satunya adalah tempat pertunjukan. Kini usianya tak lagi muda, namun sang maestro tetap terus berkarya. Dia memiliki konsistensi yang tinggi terhadap apa yang dilakukannya sejak dahulu sampai dengan saat ini. Baik dalam berkesenian maupun berpolitik untuk menumbuhkan api cinta terhadap Indonesia bagi banyak insan muda Indonesia. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!